Baik teman-teman, kembali lagi pertemuan dengan saya Kali ini saya akan informasikan tentang cara mencetak dokumen kependudukan Seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, kartu keluarga, dan lain-lain Kita akan mencetak dari HP ke printer Jadi nanti saya akan edit Teman-teman akan bisa melihat tampilan HP saya di kamera ini Pertama-tama, teman-teman ketika mendaftar di Dukcapil Teman-teman harus menyertakan emailnya Emailnya harus disertakan di petugas pendaftar Kemudian nanti maka setelah dokumen itu jadi Dokumennya akan dikirimkan ke email teman-teman Setelah dokumennya terkirim ke email teman-teman Yang pertama teman-teman harus install di HP-nya adalah Nama aplikasinya itu Teman-teman bisa lihat nanti Nama aplikasinya Printer Share Yang ini Jadi teman-teman bisa download aplikasi ini Kemudian di install dan teman-teman akan mampu Menginstall melalui HP-nya Kemudian yang kedua Teman-teman butuh USB OTG Fokus ke sini USB OTG itu semua HP bisa Jadi gunanya adalah menyambungkan antara USB dari printer ke HP kita Jadi USB ke printer gini Kemudian kita sambung ke HP kita Itu fungsi dari USB OTG Bisa dibeli di mana saja di kontra HP sekitar 15.000-30.000-an Ya teman-teman bisa lihat ini buktinya Ini printer ya Kabelnya langsung ke HP saya Langsung ke HP saya Jadi cara settingnya nanti saya akan Saya sudah buat tutorial sebelumnya Cara settingnya nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya Saya di klik aja di atas sini Kemudian Setelah Dokumen kita jadi di Dukcapil Maka Ini dia Email dari Dukcapil yang saya dapatkan Sekarang saya mau cetak dokumen ini Saya klik cetak dokumen Kemudian Saya akan diarahkan ke Kementagri ya Di sini kita disuruh masukkan pin Kita sudah dikasih pin Di sini ada teman-teman lihat Ini adalah pinnya Kita copy Kemudian kita klik cetak dokumen Ya Kita masukkan pinnya di sini Kita paste Kemudian kita masukkan Tulisan yang ada di atas TKB4N Ya Kita klik tampilkan Apakah Anda ingin mencinta? Ya Kita klik ya Kemudian kita akan diarahkan ke sini Ya Setelah diarahkan ke sini Bagi sebagian orang Mungkin tidak bisa langsung nge-print dari sini Karena HPnya mungkin nge-blank Jadi saya akan Beri cara yang lain Teman-teman bisa klik yang di pojok atas ini Ada Tanda panah yang ke kanan Klik aja itu Nanti ada pilihan di situ download Teman-teman download aja Ya klik download Maka proses download sudah selesai Teman-teman Langsung buka filenya Ya ini dia File yang saya download Saya langsung aja klik yang di pojok kanan atas Yang ada titik tiganya Kemudian saya klik print Maka dari HP saya langsung Dari HP ke printer Akan langsung mencetak ya Tentang bisa lihat Balik ke haris itu Ke printernya Ya itu tidak ada Tidak ada settingan ya Tidak ada settingan ini Benar pure Ya hadap sini lagi Kita langsung cetak Klik logo print Sini kita ada setting-settingannya Kita klik option Kemudian di pick scalingnya Kita pilih fit to printable area Klik OK Kemudian kita klik option lagi Di paper size Kita ganti ke A4 Karena aturan dari teman dagir Harus pakai A4 Klik OK Kemudian klik option lagi Select printer ini Kita bisa menggunakan printer yang dari USB Atau dari Wifi Karena kebetulan sekarang saya menggunakan USB Jadi saya klik direct USB connected Kemudian saya akan milih printer yang ini Yang sudah connect Saya klik dia Ya Setelah itu Kita langsung aja klik print Sekarang setelah saya print Kita ke sini kameranya Saya klik print Saya klik OK Maka sudah tampil sending page Ya Bisa dilihat Dia akan langsung ketak disini Jadi hasilnya Sama Persis Jadi teman-teman Tidak perlu capek Install melalui laptop Bisa mencetak melalui HPnya masing-masing Oke Itu dia tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Untuk video selanjutnya Thanks for watching And have a nice day Sampai jumpa Sampai jumpa And have a nice day